Assalamualaikum, hai semua Kembali lagi di channel Masak Dapuran India Di video kali ini, aku akan bikin takjil yang manis dan seger Untuk berbuka puasa lagi, aku bikin puding salad buah Rasanya seger banget, manis, ngeju, super yummy Tampilannya cantik banget, bisa juga dijual untuk ide jualan takjil Nah, mau tau apa aja bahan dan cara membuatnya? Yuk simak video ini sampai habis Pertama-tama, kita bikin pudingnya dulu Siapin panci, lalu masukkan 1 bungkus nutrijel puding susu mangga Lalu tambahkan 600 ml air Aduk-aduk hingga merata dan gak menggumpal Setelah itu, panaskan sambil terus diaduk hingga mendidih Oh iya, untuk puding susu dari nutrijel ini udah manis ya Jadi gak perlu tambah gula, cukup tambah air aja jadi praktis banget Dan rasanya juga udah pasti enak Nah, jika pudingnya udah mendidih, matikan apinya lalu diangkat Setelah itu, siapkan cetakan Aku pakai yang bentuknya bintang, tapi bebas aja ya Mau bentuk yang gimana Lalu dibasahi dulu dengan air Kemudian tuang adonan puding ke cetakan hingga penuh Setelah itu, diamkan hingga mengeras Sambil menunggu pudingnya mengeras Kita bikin saus salapnya Siapkan mangkok, lalu masukkan 50 gram mayonaise 2 saset kental manis putih atau 50 gram 1 bungkus cimori yogurt plain Lalu aduk semua hingga merata Biar mudah pas nuangnya, aku masukkan sausnya itu ke dalam plastik segitiga seperti ini Setelah sausnya siap, lanjut siapin buah-buahannya untuk topping Aku pakai 1 buah kiwi, anggur merah, dan juga jeruk mandarin yang dikupas Lanjut, balik lagi ke puding jeruk tadi Jika sudah mengeras, keluarkan dari cetakan Lalu letakkan di cup bulat seperti ini Kemudian tata buah-buahan potong di atasnya Jika semua pudingnya sudah diberi topping Semprot dengan saus salatnya Lalu taburi dengan keju parut di atasnya Terakhir, beri hiasan kiwi dan jeruk di atasnya biar makin cantik Dan puding salat buah sudah siap dinikmati Nah, ini dia puding salat buah untuk takjil berbuka puasa sudah siap Sebaiknya disimpan di kulkas dulu Dan dinikmati selagi dingin makin enak Rasanya segar banget Manis, segar, ngeju, enak banget Selamat mencoba Nah, sekian dulu video kali ini Semoga bermanfaat ya Terima kasih sudah menyimak sampai selesai Sampai ketemu lagi di video aku berikutnya Wassalamualaikum